Jeli, 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 Ayo lo mau jalan kondangan mandi dolo, Jeli, 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 Ah mandi, ntar habis ini baru pake jazz, ini namanya si Jeli, tahu gak Jeli artinya apa, jelek banget si Ali, Ayo Jeli, 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 ini biasanya kalau di rumahnya gue lepas, cuman kalau disini gue lepas gue ngeri, soalnya burung mahal, dia kalau gue lepas di rumah suka nemplok di konde bini gue, bangkanya gue pernah lepas, Jeli, Jeli, apa bang, Jeli, apa, siap eh, ah orang kampung recokin aja, Jeli, 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 Jeli apa bang, ini burung gue namanya Jeli, kan gue suara Jeli, siap eh, gue Jeli, Bisa aja, sini masuk-masuk sini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Sehat Pak, gue bajunya merah bukannya biru nih, bagaimana sih, Bukan, kebeneran saya dikasih saya pake aja, Abang, abang, burungnya pada lepas, kenapa, itu burungnya pada lepas, Ah lepas, bagaimana orang gue udah kencengin, Bukan, abang, bang Opi, itu kok, burungnya kok, bulunya banyak sih bang, kenapa ya, Bulu burungnya kok banyak, dia kalau bulunya dikit waktu mabung, Oh, kalau mabung dikit, gue aja kalau mabung dikit nih, mabung nih, tuh, Emangnya, abang ini kan, biara burung, biara burung, ada tebak-tebakan ngesibang, Ada, ada, burung-burung ape, yang demen makan buahan, aduh, Burung rata-rata banyak demen lah, buah-buahan, Iya, tapi ada yang buahan, dia makan buahan ape, tapi yang nggak biasa, dia makan, burung ape, burung, burung nyerah, nyerah ya, galak durian, galak durian, galak durian, galak durian, sekarang, sekarang dari lu, burung-burung apa yang paling kaya raya, burung-burung pentet, bukan burung cium warna kan burung burung merah kok merah kau di berat banyak tuh perahu apa yang yang suka main judul film burung gagak salah burung anak tua burung apa burung kenari kenapa kenari kemarin ada penting ya Oh benar eh eh nanti kenari burung-burung apa burung-burung apa ya ya ibu burung apa yang enak diajak goyang nah semua juga enak diajak goyang ada burung apa ya burung apa burung cut ente ente sendiri lagi-lagi-lagi lagi-lagi kenapa namanya burung cucok rowo emang namanya begitu dari kenapa kenapa iya kenapa ya karena cakep ya burung cucok rowo Oh iya 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 ngapain simen burung pagi-pagi ini burung gua lagi gua gua mandiin soalnya bulu-bulunya kering banget tapi lu kan maaf di Bango V iya iya lu kan mau maju ke anggota Dewan iya iya lu harus tahu burung-burung apa yang suka kampanye burung harus belajar ya kakak tewi bukan burung merak-merak lagi merakyat tidak ufee dari Jakarta Timur aduh aduh pagi-gagung amin amin iya iya hahaha ya tapi burung beropi benar-benar bami itulah numa yang sama dijual bener bang dulu gua nawarin orang nih mau dijual paja mau ditukar Pajero iya beneran gue bilang gue sayang juga tapi akhirnya gue bilang pak boleh deh pak akhirnya boleh liat aja dulu mobilnya udah burung udah dibawa gue mau liatin mobilnya mesinnya mesin jahit tapi ini roman-roman ini Bang Opi kan emang suka piara burung artinya burungnya mulai dijual-jual buat dana kampanye emang begitu Bang emang bener Bang ya kalau misalnya gue lagi mau kemane-mane ya paling gak gue jual deh udah abis berapa kan kalau jadi calon tuh kan gak bayar sebetulnya tapi mungkin biaya buat kampanye gitu ya kalau gue sih sebetulnya gak tapi banyak gak tapi gak tapi banyak ngeluarin gitu-gituan ya gue paling begitu dateng gue jogetnya depan ibu-ibu dia ketawa udah begitu aja deh jadi modal joget tuh jadi anggota dewan modal joget doang ya paling kagak lah yang pentingan politik itu jangan tegangin bawa 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 bercanda aja santai aja yang penting kan ipu rakyat kalau Bang Opi jadi pejabat mau apa yang dilakukan oleh Bang Opi begini sebenarnya kan kerjaan kita sebagai rakyat Indonesia ini banyak kalau umpamanya gue kepilih paling kagak kan alhamdulillah kan biar model gue kan kagak cakep ya iya tau gak diumumin juga tau kira-kira mau bagaimana kira-kira paling kagak kan gue sekarang nih punya pesantren oh iya punya pesantren iya di cimandek sono ini kan eh ini dia terus yang bantuin alhamdulillah dia terus udah jadi pesantrennya udah jadi pesantrennya udah jadi anak yatimnya ada 150 kadang-kadang kita sebulan aja beras bisa 20 karung paham dong maksudnya ada nih videonya nih ada nih di raya ada liputan pesantrennya Bang oh pesantrennya memang belum pernah diliput karena mau tadi mau ngajak ke sono nih gue belum ada waktunya enter pesantrennya dimana sih di cimandek udah jadi boleh pak boleh oh mantep nih udah jadi anak yatimnya 190 orang kegiatannya apa aja ya kegiatannya dia hafal Quran dia belajar segala macem lah satu bulan berapa karung satu bulan tuh gua sekarang ngeluarin bangsa 20 karung 22 karung yaudah deh bulan depan aneh 20 karung yaudah deh yaudah deh yaudah deh yaudah deh enggak mau ini yaudah 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 pokoknya nanti saya akan sumbang tapi tidak enggak usah disebutin oh iya boleh 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 ya setengah karung lah waduh alhamdulillah eh buat anak-anak yatim nih yang ada di pesantren nih doain semua nih amin yaudah